Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buya Sebelum Buya itu datang ke Cirebon Beberapa waktu yang lalu itu ada Orang ikut pengajian ya Tapi ternyata di dalamnya itu pengajiannya itu Nah ujubillahim dalik Seperti tidak menginikan ya Sinan dan lain-lain Nama pengajiannya itu ini punten Buya Maaf Nah itu Nah pada saat itu Buya belum datang ke Cirebon Terus Anak Seorang anak itu dikekahkan Diurus oleh itu Diurus oleh itu Kemudian Kalau uangnya sih jelas dari orang tua anak ya Misalnya kambing dan untuk masak dan lain-lain Tapi itu makanan itu yang masak Yang mengelola, yang membagikan Dan dibagikannya ke dalam kelompok pengajian Yang nak ujubillahim dalik Melarang Kayak Masak dan lain-lain Yang jadi pertanyaan Kekah itu syah atau enggak Si orang tua anak itu dulu juga berpikir saat Diajak-ajak ke situ kok aneh ya Kok aneh ya gitu Terus Syah enggak kekah itu Kalau enggak syah Apakah harus diulang lagi Buya? Karena bukan di kelompok yang Benar gitu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun yang ditanyakan Ibu Asalah nama kelompok gak penting Terlalu banyak kelompok di Indonesia itu Macem-macem ya Waduh ada yang pakai gelar-gelar hebat Waduh sampai gelarnya bikin pusing orang Mana yang benar Nah Jadi gak penting nama akan tadi Kok idah sudah serah Pernah kami sampaikan Dan hari ini pun ada selebarannya dibagi Bagaimana mempentingi akidah Pokoknya Bu Siapapun dia Biarpun sujudnya ribuan rokaat ya Biarpun sedekahnya kayak apapun Ternyata jika dia tidak punya Lima identitas itu Tidak benar Yang pertama Islam Yang kedua ahli sunnah wal jamaah Yang ketiga dia harus mengakui Akidah asyariyah Mengaturi dia Kita itu asyariyah Yang keempat bertasawuf Yang kelima adalah Dia itu ikut bermathab Mengikuti ulama Gak sombong Sok ini Nah kalau dia tidak seperti ini Bu Siapapun dia adalah Itu gak benar Karena itu membawa Akidah yang menjerumuskan Karena sudah ini akidah mengakar Dari masa ke masa Ini tolong dihafal lima ini Kalau ibu pengen ngambil menantu Atau adik-adik putri pengen nikah Kuncinya disini Kalau antitasawuf Hati-hati Ada Islam Tapi Islam gak ahli sunnah Ya Islam gak usah ahli sunnah Zaman Nabi kan gak ada Bilah-bilah begitu Zaman Nabi ini tidak ada Akan tapi di saat zaman Macem-macem harus ada Perlu dipilah Ya kan Gak ada zaman Nabi Istilah hadis sahih Hadis hasan Hadis mauduk Gak ada Zaman Nabi Karena semuanya orang denger dari Nah Nabi istilah jauh dari Nabi ini Ada orang Yang berbohong Maka ada istilah hadis palsu Ada hadis sahih Jadi dipilahnya Jadi memberi gelar hadis sahih Hadis palsu itu gak pernah ada Pada zaman Nabi Sama Menjelaskan Inilah akidah yang benar Akidah ahli sunnah Wal jamaah Islam Islam itu banyak macem-macem Dari macem-macem Kita pilih lagi Ahli sunnah Dari ahli sunnah Banyak orang ngaku ahli sunnah Kita pilih lagi Ash'ariyah Ash'ariyah itulah yang mayoritas Dari masa ke masa Termasuk ilmu hadis Ilmu tafsir Kalau kita tahu Saikhul mufassirin Ya Imam Rozi Tidak ada ahli tafsir Akhir zaman Kecuali melihat Tafsirnya Imam Rozi Ash'ari Hadis Amirul Muminin Afil Hadis Yang digelari Amirul Muminin Dalam ilmu hadis Yaitu Ibn Hajar Al-Asqolani Beliau adalah Seorang pakar hadis Yang Ash'ari Lihat Tidak ada seorang Alim hadis Pada akhir zaman ini Di saat ingin faham Kitab Sohaib Bukhari Kecuali harus melewati Yang bernama Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dan masih banyak Jadi itu saja Ada pun apa yang sudah Anda lakukan Termasuk Anda mungkin Sholat bersama mereka Membayar Rezakat kepada mereka Insya Allah Sudah diterima Karena Orang-orang kita ini Mudah khusus Tidak pernah pandang Tapi kalau kita sudah tahu Kelompok yang seperti itu Anda membantunya pun Anda menjurumuskan Kepada kemaksiatan Sebetulnya Membeli buku Cetakan-cetakannya adalah Berarti Anda membantu Urusan Urusannya Asilnya begitu Kalau bisa Anda itu Mohon Anda itu Insya Allah Ahli sunnah wajah Ash'ariah Lebih banyak dari mereka Yang aneh-aneh Kalau perlu Anda Jangan membeli Kecuali di tempat yang Sama-sama Ahli sunnah wajah Ash'ariah Karena penting Karena Anda pun Akan berikan keuntungan Kepada mereka Yang berakidah yang benar Ini adalah keiman Yang harus kita bangun Jangan dianggap sepeleh Karena mereka itu Kalau punya untung pun Akan diberfikir Untuk mengembangkan Bagaimana Untuk merusak Lebih jauh lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi seperti itu Nika Akhika Tidak ada usaha Sudah diterima oleh Allah Dia tidak pernah kita katakan Kita tidak pernah mengatakan Mereka kafir Sesat iya Mereka tidak kita katakan kafir Jadi akhikahnya Benar Insya Allah Mereka diampuni oleh Allah Kedepan hari Cuma kita Membetengi akhidah Anak-anak kita Kita tidak mengkafirkan Siapapun Kecuali mereka yakin Nanti di saat tanya jawab Mereka meyakini Allah begini Maka bisa kafir saat itu Tapi kita tidak boleh mengkafirkan Tidak boleh mengkafirkan siapapun Yang dia bersyahadat Mengakui Nabi Muhammad Kecuali Dia dengan ikrar yang sungguhnya Mengatakan misalnya Ada Nabi setelah Nabi Atau Nabi Muhammad bukan Nabi Atau gitu Jadi kalau Masih seperti itu Kita tidak mudah mengkafirkannya Akan tapi Mereka bisa menjadi kafir Karena apa? Di saat mengkafirkan kita Karena sabda Nabi SAW Barang siapa yang mengatakan Pada saudara Hei yang kafir Maka kalimat itu Akan kembali kepadanya Kalau kok Saya mengatakan Si fulan yang muslim Kafir Maka sebetulnya Yang kafir sendiri adalah saya Karena apa? Mengkafirkan orang muslim Adalah kafir Hati-hati Makanya kesalahan mereka disitu Di saat mengkafirkan orang lain Itu saja Terima kasih telah menonton!